Kepala Bidang Pengairan PUPR Kabupaten Pesawaran Sudiono bersama warga desa, langsung melakukan monitoring terkait selesainya pembangunan irigasi sepanjang 500 meter di Desa Wei Urang Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Pembangunan irigasi itu terletak di Wai Cengkuang Desa Wei Urang. Seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat desa setempat yang juga sebagai ketua kelompok tani seandanan, Tony Mahasan merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pesawaran, terutama Bupati Pesawaran Dendi Ramadhana yang telah merealisasikan pembangunan irigasi di Desa Wei Urang yang kini dapat mengairi areal sawah enam desa di Kecamatan Padang Cermin. Yang kami rasakan setelah dibangun ini, harapannya ya, karena memang persoalan awalnya kenapa kami mengusulkan irigasi ini, pertama memperlancar debit air yang masuk ke areal persawahan. Kemudian diharapkan dengan tingginya dinding irigasi ini, mencegah luapan air daripada irigasi Wai Jepuang yang ada di Desa Wei Urang ini untuk masuk ke areal perumahan-perumahan warga dan persawahan yang ada di seputaran jalur. Selain itu, tambah Tony Mahasan juga berharap ke depannya agar pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran dapat merealisasikan 100% irigasi persawahan sehingga dapat mengairi dan menuntaskan permasalahan air di Kecamatan Padang Cermin, tambahnya. Kepala Bidang Pengairan, Sudiono, saat dikonfirmasi tentang manfaat saluran irigasi yang dipasang pada bulan lalu itu, bahwa irigasi tersebut mampu mengairi persawahan sekitar 120 hektare. Dan ia juga berharap kepada masyarakat pengguna air saluran irigasi agar sama-sama dapat menjaga, baik dari kebersihan dan sebagainya, sehingga irigasi tersebut dapat dimanfaatkan hingga hari tua nanti. Ini mampu mengairi area lahan sawah seluas 120 hektare. Namun, untuk program di tahun ini hanya mampu mengairi 60%. Dari pesawaran tim Telusur Bintang 38 Arlian menginformasikan, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!